Sejak pandemi melanda, sejumlah hotel sepi pengunjung, bahkan beberapa hotel harus merumahkan karyawannya. Kini okupansi hotel mulai membaik. Di Hotel Neopontianak, peningkatan okupansi mencapai 80 persen. Hampir semua kamar telah terpesan untuk malam tahun baru. Untuk menjaga keamanan karyawan hotel dan pengunjung, protokol kesehatan pun diterapkan dengan getat. Untuk penerapan protokol kesehatan itu tetap sesuai dengan standar yang telah diberlakukan. Jadi memang ada beberapa terobosan baru yang kami lakukan untuk memaksimalkan protokol kesehatan tersebut. Yang mana di sini salah satunya yaitu dengan menggunakan, kami maksimalkan penggunaan bar scan. Seperti saat check-in, jadi sudah tidak perlu tanda tangan, tidak perlu scan, tidak perlu kontak fisik sama tamu. Jadi cukup pakai scan, scan barcode itu sudah bisa check-in. Habis itu untuk menu dan segala macam, kami sudah tidak menggunakan kertas lagi. Hal senada juga dialami Hotel Golden Tulip. Baik pesanan kamar maupun pesanan ruangan untuk penyelenggaraan acara mulai meningkat. Protokol kesehatan pun diperkatat. Untuk closing bulan Oktober, kami ada peningkatan yaitu 47 persen. Dan besar harapan kami di bulan November ini akan meningkat, kami bisa closing 50 persen. Dan juga di bulan Desember, kami targetkan itu akan ada kenaikan lagi, mungkin antara 70 dan 75 persen. Ya seperti itu. Dan apa namanya, kami terus melakukan pemenan diri untuk apa namanya, di masa COVID ini ya. Dan tentunya kami juga menjalankan protokol kesehatan yang sudah digaungkan oleh pemerintah. Dan itu kita terapkan, kita edukasi tamu, semua harus memakai masker. Itu basic. Dan juga pengecekan suhu, dan juga apa namanya, cuci tangan seperti itu. Meski berharap omzet terus meningkat, pihak hotel masih membatasi sejumlah layanan untuk tamu. Seperti live music atau bar yang masih dibatasi jumlah pengunjungnya. Sam Sulhardi, Kompas TV, Pontianak.